Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda, Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu dia mendatangi setiap tempat tetapi dia tidak bisa mendekati empat. Satu masjid Masjidil Haram, dua masjid Nabawi, tiga masjid Il-Aqsa, dan empat masjid Atur. Hadis riwayat Ahmad. Ketika menjelang kiamat Dajjal akan muncul di bumi dan menjadi fitnah terbesar dan terberat bagi manusia. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa Dajjal akan meminjakan kakinya di setiap sudut permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Saat Dajjal berkata kepada Tamim Adarri ketika bertemu di sebuah pulau sekitaran Laut Yaman. Dajjal berujar kalau aku telah keluar, aku menjelajahi bumi tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari. Kecuali Mekah dan Madinah, kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya. Hadis riwayat Muslim. Allah memerintahkan Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail untuk membawa tanah dari bumi. Namun bumi meminta perlindungan kepada Allah sehingga Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail tidak berhasil mengambil tanah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan Malaikat Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Meskipun bumi meminta perlindungan lagi, Malaikat Israel mengambil sebagian tanah dari bumi dan membawanya kepada Allah. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah, apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu? Ia jawab Israel, kenapa kamu tidak kasihan kepadanya seperti yang dilakukan dua temanmu itu? Tanya Allah kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, ya Tuhanku ketahatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya. Maka sejak saat itulah Malaikat Israel diperintahkan oleh Allah sebagai Malaikat pencabut nyawa.